Pengerjaan Jembatan Dangin Tukataya Jembrana yang roboh terus dikebut untuk memperlancar arus kendaraan dari arah Gilimanuk menuju timur dan sebaliknya. Pihak Balai Jalan Nasional menyebutkan, pengerjaan jembatan diperkirakan rampung dalam waktu 3 bulan ke depan. Kepala Seksi Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 8, Nusakti Yasaweda mengatakan, Pas reamruknya jembatan Dangin Tukataya Jembrana, pembangunan jembatan induk tersebut terus dikebut. Alat berat telah dikerahkan ke dasar jembatan untuk membersihkan pilar-pilar jembatan yang lama. Pihak pun telah merancang desain untuk pengerjaannya. Secara keseluruhan, jembatan akan rampung dalam waktu 3 hingga 4 bulan ke depan, sehingga arus kendaraan dari arah Gilimanuk menuju Bali Timur dan sebaliknya kembali lancar. Desain sudah selesai, dalam proses pengerjaan sudah selesai. Memang seberapa alternatif yang kita masih coba lakukan. Yang pertama memang kita coba untuk dengan bentang yang sama, setelah kita evaluasi fondasi abutmen yang lama ini dulu, dengan bentang sama 30 meter, itu pertama. Yang kedua, mungkin bentang lebih besar daripada 30, sehingga kita harus membangun fondasi lagi di belakang abutmen yang ada. Mungkin minggu-minggu ini kita sudah selesai, tapi kita juga sudah mulai menjajagi beberapa produsen untuk girder, sehingga untuk mempercepat proses pengirimanan nanti. Mungkin harapan kita kalau itu bisa lebih cepat, ya kita mendapatkan 3-4 bulan sudah bisa selesai. Sembari pengerjaan jembatan hidup berlangsung, sejak 1 Februari 2016, jembatan pendamping di sisi utara dan selatan telah difungsikan. Hanya kendaraan dengan tonasot bertentu yang bisa melalui jembatan kecil tersebut, demi keselamatan.